Halo Halo Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Selamat malam Berjumpa lagi bersama saya Ya Mas Ini Mau nanya Kok Tau main telepon terus Kenapa ada Sesuatu yang penting kah Ini Penting banget Ini masuk Youtube ya Mbak? Oh iya Mas ya Ini saya dari Tanggerang Waduh Gimana gimana Ya Mas ini kan saya kan sering nonton Youtube nya Mas Andro sama misi ini Wesh terima kasih Sering banget Wesh terima kasih Inilah samanya yang ngasih rezeki saya ini Iya Saya ini udah Mantepin diri dari Setengah tahun yang lalu Tengah Tengah Ini Mas punya niat Pengen kerja ke Hongkong Cuman Usia saya kan udah 34 tahun Terakhirnya masih bisa Nggak ilham 34 tahun ini seger mbak Anaknya seger limong kas Ini Mas Soalnya Soalnya Pengalaman cuma Jakarta Batam Tangerang gitu aja Gak Gak ada masalah Non sama X Yang terpenting itu Tahan banting Gak cengeng Gak pure Karena di Hongkong ekstrim Mas Soalnya saya kan sering nonton Ya nonton kan bukan manisnya aja Pasti nonton pahit-pahitnya Biar mentalnya tambah kuat gitu loh Mas Betul Betul sekali Samen Iya juga Saya ini selama Mantepin Ati Saya juga Ya Belajar bahasanya sana Dikit-dikit Supaya saya nanti Kalau dihiasan Gak terlalu bingung gitu Pinter Iya Mas Jadi mau minta tolong Katanya kan Nopo itu PT-nya yang di Bekasi Gitu ya Mas ya Oh iya Cuman Aku gak ngerti ya Yang di Bekasi ini Mau apa enggak Kalau non ek Saya yang non ek Yang mau di jombang Oh di jombang Dijombang Dia mau non ek Gitu ya Kalau di Bekasi Gak ngerti Soalnya dia spesialis XX Oh spesialis X Iya yang kenalan saya Tapi kalau Samen mau yang di jombang Gak ada masalah Oh gitu Gimana Spike Iya sih hai 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 halo dulu nomor Indonesia menghilangkan aku hai hai halo teman-teman udah keputus enggak tahu ini kenapa kok keputus enggak dia telepon pakai nomor biasa kelihatannya lu ya teknopursa nih layo jombrot yang namanya anak nggak tahu Oh iya Oh iya Indonesia Rengtong Rengtong pakai WA mbak halo ini nggak pakai WA ada kok nyambung iya ada WA-nya Oh pusan nintek internetnya tapi harus iya kalau dia nggak pakai internetnya Oke teman-teman ya jadi Halo Halo mas Semen tadi telepon pakai nomor ya Iya Wah ya tekor Semen WhatsApp kan ada WhatsAppnya saya Oh nggak tahu mas namanya nomor ini yang di YouTube itu iya iya di nomor YouTube ada juga WhatsAppnya mbak Oh maaf mas nggak 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 apa-apa sih nggak nggak kan sampai yang penting bukan saya iya iya saya yang salah gimana gimana iya kalau kalau di jombang saya kurang paham ini mas soalnya saya nggak pernah ke Jawa ya nggak apa-apa kalau Semen nggak mau yang di jombang ya cari aja di Jakarta Indramayu mana situ deket ada banyak tapi kalau kalau saya ya itu jadi saya juga nggak nggak bisa bertanggung jawab kalau misalnya Semen pakai agent yang lain ya silahkan nanti kalau nyampe Hongkong baru kalau mau telepon-telepon lagi nggak masalah Iya tapi cuman saya minatnya sama Mas Sandro nih nah kalau minatnya sama kita ya kitanya cuman ada yang yang di Bekasi aku nggak nggak ngerti non-ex itu dia mau apa enggak tapi selama ini aku kasih non-ex dia nggak buktinya nggak proses yang proses yang XX gitu nggak mau ribet tapi kalau yang jombang nah itu siapa aja diajar malah diajarin disana malah ada ada mesnya ada tempat tinggalnya bahkan ya eh diajari keras ekstrim dikasih tahu ya nggak boleh sakit hati namanya juga Hongkong eh 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 jadi seperti itu ya sekali lagi karena keterbatasan hubungan saya dengan agent-agent yang ada di Jakarta jadinya yang saya punya cuman itu aja biasanya gitu kebetulan banyak itu ya karena kembali lagi non-ex ini luar biasa non-ex ini perjuangannya mesti keras dan memang sebaiknya masuk masuk PT sebaiknya masuk PT tapi mungkin kalau misalnya saya niat ke jombang mungkin bisa dibantu ya ya jelas ya bisa pasti saya omongin nanti turunnya dimana 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 oh gitu ya nggak ada masalah disana juga ada tempat tinggalnya juga ada mesnya gitu ceritanya Mbak E jadi kita pasti kalau seandainya masih mau pakai kita tapi kalau kalau misalnya saya mau pakai PT yang di deket-deketnya sampean ya nggak apa-apa nanti ketemu sama telepon-telepon sayanya lah di Hongkong aja nggak ada masalah apa ya mas cuman kalau ngeliat orang curhat-curhat itu kok dari PT lain itu kayaknya agentnya ada yang kurang tanggung jawab gitu sampai pada telepon ke Mas Sandro gitu loh iya hampir semua Mbak nggak ada orang yang kurang kerjaan kayak saya nggak ada makanya mantapnya kayaknya ke Mas Sandro soalnya Mas Sandro suka nolongin orang-orang gitu terima kasih terima kasih ya tujuan hidup yang paling mulia kan itu Mbak biar nanti di dalam kuburan itu disiksanya nggak temen-temen gitu loh Mbak oh iya amin amin Malaikatnya nyatetik oh itu bisa senangannya nolongin orang-orang waaah tujuannya sih sebenarnya disitu nggak apa-apa sampai kenapa tadi mau telepon Mas Sandro rasanya teg-teg kan di telepon rasanya plong waaah mbak kayak telepon presiden nah ini kan bojone profilnya iya biasanya juga dengerin itu Mas Yuli itu ngobrol-ngobrol gitu ya senang gitu loh rasanya itu senang apa-mana nampak duit dolar Hongkong jadi nggak apa-apa kalau ataupun Samen misalnya ya ini nanti masuk PT di deket-deket Samean ya misalnya nggak apa-apa keep in contact aja sama kita no problem oh gitu jadi semuanya kita bebaskan no problem Samen mau seperti apa mau bagaimana yang jelas nomor saya selalu ada nggak ada masalah cuman saya nggak bisa ngintervensi ya sekali lagi saya cuman bisa ngasih jawaban ngasih masukan nggak bisa memutuskan sekali lagi karena sekali lagi saya juga nggak punya nggak ikut punya PT nya tapi kalau urusan memahamkan jelasin sesuatu yang Samen nggak tahu ya kemungkinan sedikit banyak bisa sih oh iya 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 apa saya takutnya umur udah 34 kalau ke Hongkong masih bisa apa enggak bisa tadi ada yang telepon belum tak naikin tadi ada yang telepon sama 48 umur di KTP Hongkongnya tapi aslinya malah umur 50 mau tak proses itu juga ke Hongkong cuman dia ex cuman dia ex udah 50 udah 50 masih ngeyel masih maksa ya nggak apa-apa aku bilang aku nggak mau mangkas atau matok rezekinya orang kalau dia tanya ke PT pasti akan PT nggak mau iya iya nggak mau ribet manusia kan nggak mau ribet ini kan gini mas rencananya saya kalau ini jadi berangkat pengennya kan akhir bulan 5 mau masukin anak sekolah dulu ke SMP gitu mau nitipin anak saya dulu di Lampung ya nggak apa-apa dititipin dari sekarang aja kan nggak apa-apa saya main proses iya iya nggak ada masalah misalnya ini itu ya mas cuman ngirim foto-foto KTP akte gitu ya mas ya iya nanti kalau ke saya cuma KTP Indonesia aja oh KTP aja iya nanti kalau yang akte apa semuanya ya semen bawa nanti kalau misalnya mau berangkat ke yang jombang kan karena jombang minta itu semua oh iya 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 nggak ada masalah intinya intinya bahwa orang lagi perlu orang lagi butuh ya kita bantu kita bantu semampu kita yang bisa kita punya karena kembali lagi kadang-kadang yang PT yang di Jakarta memang maunya yang X-X X-Taiwan X-Singgapur X-Hongkong S-T eh S-S-S yang macem-macem kan kalau saya tapi kalau saya kan ya Insya Allah dikit-dikit udah ngerti ya mas ya bahasa sana ya kan saya belajar juga di rumah itu kira-kira kalau di PT bisa berapa lama ya mas ya gini mbak kalau saya sekali lagi di PT ya kan di PT itu banyak banyak tergantung yang pertama tergantung bagaimana attitude sampean kepada orang PT ya karena ada seseorang yang memang apa ngeyel ada seseorang yang memang cepat tanggap responsif ada orang yang males ya kan jadi depend on kembali lagi biasanya kalau arak non-non itu biasanya sampean ketika satu angkatan budal ya ada yang X ada yang non sampean kok mesti paling dipelukoto ya kan karena yang lainnya agak kepapai kepapai itu bahasa Hongkongnya kemenyek gitu jadi sampean akan akan mengalami hal semacam itu kayak sedikit-sedikit tekanan ya kemudian aku nyuruh di jombang PT gurunya yang yang keras yang keren jadi kalau tohpun dia gak jadi biar sekalian pulang tapi kalau dia jadi masuk ke Hongkong tahes gitu loh mbak jadi aku ngomong kalau yang kalau yang di jombang saya komunikasi baik sama yang punya yang punya kan posisinya di Hongkong jadi kan kayak gitu tuh jadi kita komunikasi cuma disana untuk administrasinya ada staffnya nah jadi kalau sampean punya rezeki sampean antitudenya dilihat bagus sama gurunya ditawarkan sampean nah kadang-kadang di Hongkong juga cari pekerjaan bukan karena kemampuan dan bisa tapi karena CEO atau tahun lahir gak masuk akal mbak gak masuk akal ada yang kemaren minta tahun kalau enggak 86 79 bayangno mesura penting gak bisa kerja tapi kalau ada dia yang lahir 86 sama 79 saya mau saya cari lah coba kalau ketemu yang kayak gitu kita mau jawab apa coba oh iya iya lah giliran misalnya sampean lahir 86 misalnya atau lahirnya sampean misalnya 79 86 92 atau 94 nah lahirnya sampean 94 misalnya kemuraya rezeki tapi sekali sampean terimu majikan mau pahit mau remuk mau ajur anggap semua cerewet ya kan pasti untuk adaptasi itu adaptasi itu ada yang 3 tahun bayangkan ada yang 1 setengah tahun ada ada yang 2 minggu minta pulang ada banyak sebulan minta pulang tiga bulan mau kabur ya kan 6 bulan ex hongkong ketemu majikan ruwet budrek kepala nih mau ngebreak ganti ke makau nah mau macem macem mbak gitu loh jadi kalau sampean pegang tujuan awalnya sampean apa sampean bertahan selama ya selama sampean gak dibukuli iya itu yang penting mas nah sampean gak ditangani nah kalau cuman cangkem ya tapi kadang-kadang justru cangkem aku sih ngilet hati ya mbak oke beset hati nih sampean kene silet bolak balik set 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 lamini goblok gak iso lapo-lapo kue nanggini motong ini gak iso masak kudu opo lah itu kata-kata yang biasa disini biasa diterima kalau maka tani yang tahan-tahan itu selalu ngomong motopi cekuping budek aaah rumusnya gitu mbak jadi nih dirasa wah susah soalnya hongkong kan gak kaya indonesia mbak indonesia ngeloknya jangan mikirnya hongkong ngeloknya gak banyak mikir mbak oke saat jeplaknya lambini mereka terus terus lalu nanti kenean bayi mbak mbak ngejaluk mulai langsung oke terus pasti garansi menurut saya kalau sudah nginjek kaki di hongkong jangan kaya tahu mentalnya oke terus kudu dati waktu dihidup bolak balik gak ajar serius sampe ngerti dewe aku cerita ngerti dewe curhatan itu modelnya apa aja kan oke orang waktu itu denger yang curhat sama Miss Yuni ini sampe suruh tidur di kebun suruh tidur di pabrik aku 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 sendiri ya mbak aku sendiri tidur di gudang sama tidur di dapur aku memilih tidur di dapur karena waktu itu suhunya dingin mbak suhunya dingin sampe 7 derajat bayangno Indonesia sampe gak 7 derajat gak pernah kalau gak kita naik gunung semeru paling puncak jadi karena suhunya segitu aku disuruh tidur ruang tamu lah ruang tamu kan ombo wadem gak karu karan akhirnya kenapa aku memilih di dapur di dapur ruangannya sempit disitu banyak freezer mbak otomatis kalau freezer dibawahnya kan panas tuh mbak listriknya aku ngakali disitu mbak jadi kita harus pandai-pandai sendiri untuk menyiasati nah terus habis itu gak bisa sholat nah ini yang sangat dilarang sama agama aku gak bisa sholat karena setiap ruangan anjingnya tiga mbak satu-satunya tempat yang tidak di jamaah oleh anjing kamar mandi mbak mau gak mau aku akhirnya belajar sholatnya di kamar mandi padahal itu gak boleh kan sholat di toilet itu apapun alasannya kan ya Allah intinya aku mau jalanin itu kan akhirnya majikan ngasih kamar di gudang nah disitu nah aku sholat pun anjingnya karena setiap hari tak kasih makan ngikut juga ada aku fotonya aku sembahyang sujud dia ikut ngelosor di depannya di depannya sholat aku nah jadi kayak gitu tuh yang dinamakan sense jadi kita harus pintar-pintar sendiri jadi misalnya nanti ya di Hongkong itu kebiasaan pagi gak sarapan nasi mbak iya iya pagi gak sarapan nasi sarapannya pasti cuman roti sekedarnya ada minum kopi kayak gitu nah sedangkan kita mau kerja kalau gak makan nasi gak duit no go lah itu harus sampe ngiasati sendiri oh iya iya minimalnya kalo kemarin ada nasi malam hari sampe jupuk si saiti di lenang piring kayak sarapan si suisu si suisu masak aneh buat mereka fresh paling tidak pas waktu masak nasi sampe lebih disik gitu loh oh iya pokoknya segala sesuatu itu diatur dewe mbak karena kalo adwe ngeteni jaluk karumajikan nah terus yang kedua nekwis kenemenan ade kudu ngomong oh iya aku butuh tenogo aku butuh makan sego makan sego makan sego ku sedih noping telu nah itu ngomong pak terus interview ya sekali lagi interview direkam interviewnya yang menjadi kesalahan itu kalo pas interview gak direkam giliran diterima ya kan tidak sesuai dengan interview gak isu bukteknya ngomong gak enak rekamannya oh iya kalo ada rekamannya kan duduknya kue bian ngomong jeremu gini jeremu gini ngerti gak gitu jadi sampe ngudu pinter-pinter dewe ngerekam ya apa caranya jadi pokoknya otaknya itu harus main kalo gak main remuk mbak kayak lia lia kadang kadang mbak kayak sampe non mohon maaf ya sekali lagi sebulan bisa berangkat mbak jadi tidak menutup kemungkinan ada yang 4 hari minta pulang ada lah iya jadi kayak sampe misalnya ya nanti masuk ke PT sebulan sampe ini serowok gerwajin orang-orang dikongkong kabe mbak saponin mbak resi ikut otomatis di PT kan seneng bener gak oh iya ah begitu seneng tahan didul sampe walaupun gak bisa bosoni bener gak halo enggak enggak halo halo enggak mas enggak sama ini serowok sama ini serowok sama ini serowok sama ini serowok nah ini serowok bahasanya mamat gak apa-apa aku ngeluk hari ini serowok ngeluk seminggu rong minggu kok serowok sebulan tetep aja serowok mbak Renut mbak Renut dia telepon nanggungnya majikan ini serowok gak bisa bosoni ngini-ngini gue gelem gak ya saya ngomong-ngomongan dia gak bisa bosoni tapi nyambut gaya ini top budal bisa mbak oh iya iya makanya tidak ada yang menjamin mbak sekali lagi iya yang menjamin diri sampe sendiri iya iya yang oleh rezeki diri sampe sendiri serius ini iya masak dan hong kong hong kong sampe semakin segep gak kakean cincong-cincong majikan seneng mbak iya ampunnya dipeluk koto dibujui majikan bahagia iya terus akhirnya sampe dipelena-pelena pokoknya yang jaluk perai minggu wajib wajib nih kok ya mas iya kalo bisa aku ngomong loh ya jangan nanti tak kasih libur sehari aja yang tiga enggak mbak oke jadi kadang-kadang kayak gitu jadi sekali lagi mbak kemungkinan kemungkinan emang diri ini melok saya ini melok mendaronok bujuku ini kan heee jadi kayak gitu mbak gak usah khawatir rezeki itu tetep ada dimana-mana samaen niat saya punya niat ke Hongkong ini ya mas maaf ya yang tak pikirnya yang pahit-pahit dikit ngonton mas yang penak-penak itu ketok kalo perlu mbak kalo perlu ya kalo perlu lagi bukti ini saya ke Hongkong sampe 10 tahun 15 tahun iya kalo perlu ya kalo perlu sambil ini menjaga persiapan samaen sit up samaen push up samaen olahraga pagi sore malem jadi kalo udah ke tahes disitu kayak jaman aku dulu diceritain nih anak-anak PT yang jaman dulu itu disidado katanya setiap pagi lari-lari muter lapangan aku heran ha? sampe kayak gitu mbak? iya ternyata dia disini sampe berapa tahun? 22 tahun gobelo gak? dia lari-lari nah terus abis itu disuruh disetrap sampe berdiri di pojokan kalo salah bahasa jadi ini kan wah no moment kan begitu masuk Hongkong ya kipil di Hongkong kan gak disetrap jadi membiasakan sampe wis kaya ya imbarate lah beda ya beda sekali lagi beda kalo sampe umba-umbah ngersih i opo nangone anak-anak sampe itu bedo kewajipan tapi kalo sampe meluangkan ekstra tenaga otomatis sampe gak gampang capek terus tidurnya minim nah tidurnya minim jadi kalo sampe sudah terbiasa begitu nyampe Hongkong gak kaget ayo ayo kaya ampe aku mati mati disik sopo aku pernah mbak star kerjo itu jam 8 sampe jam 9 tidurnya selesai kerja jam 2 setengah 3 tidur lagi jam 8 dibangunin lagi makani asune angon asune pokoknya asune melek asune tangi aku kudumakani karo angon uyuh jam lo rubengi mbak sampe jam telur aku cuman mikir gini dan dan dia kerja sama dia juga kerja mbak dia juga bikin kue jadi dia juga gak tidur dalam hatiku cuman gini si mati kue opo aku ayo wis dilalah dilalah mbak aku ya oleh rejeki sekuk Gustiala pas suatu ketika jam 10 malem dia ceblok sekuk tangga mbak sikirnya glocer glocer marah jam 10 mari gak mari buyar ga usah jam 10 mari turun guyang-guyu mbak tangi jam 6 bayangno jam temenan turunnya jadi ya itu hikmah itu hikmah mbak itu saya alami sendiri jadi cerita ini makanya ketika temen-temen ngomong emang aku gak tau ngalami yang ngalami aku kenapa kau gak tahan gak sampe suwi cuman 4 bulan karena visa ku gak approve oh sama imigrasi aku gak di approve karena aku jadi turis bolak balik ee keluar masuk keluar masuk keluar masuk kan rekod ku keliatan seandainya aku kayak sampean seandainya aku kemungkinan sampe saat ini ya podo karo mbak-mbak jadi jadi cccc jadi mbak-mbak jadi gak gak berubah jadi sampe gitu sih mbak gak ada masalah asli gara-gara gak approve aja kalo approve mungkin aku masih sama majikan itu mbak oke awalnya aja kok yang berat jadi kebiasaan kenapa iya karena gini sampe ketemu orang baru sampe ketemu kebiasaan baru ya kan terus abis iku jendengi kerja ya kan ya kan butuh terus dibayarin nah jadi kelegaan hati dan kesabaran mentalnya itu disitu tapi nengwis koyok sing rong puluh tahun mbak lima las tahun enam belas tahun taker majikannya ganti sing diseneni nah bosonnya wis pinter ya oke nengwis koyok sing ganti diseneni ini biasanya koyok ngene kok koyok koyok ngene ini maksudmu piye jadi seperti itu mbak ceritanya jadi jadi gak ada masalah sekali lagi saya gak ingin apa apa ya nengarani apa matok rejegeniwa mau sakmini enggak enggak boleh selama selama nah tinggal sampe ngelakuin ini tahes kuat dibanting ke model apa di pepe gak garing di umba gak teles jebol mbak pasti kusti alai moho segala galanya insyaallah nih mas empun niat empun niat empun empun ketulan-tulan wingi empun niat nih itu sih dengan majikan ya mbak belum nanti persoalan suami belum nanti persoalan anak belum nanti persoalan keluarga yang samen harus tau belum lagi persoalan nanti kalau samen dibujui disilih paspore ya dengan macem-macem tau ya itu itu saya baru sisi dari majikan loh ya tapi kalau samen pinter ya wis pokoknya berteman ambik wong sing genah pokoknya takok-takok paspor dan apa-apa fotokopi identitas no way enggak ada oke nanti samen pingin dolin doi konco ya dolin karo aku kumpul karo aku ambik komunitas itu berhongkong wah aman ini mbak eh mbak hai maksudmu apa ini kan kan itu mas kebanyakan kan kasusnya di hongkong kan yang curhat-curhat itu kan ya itu paspor 3D hutang banyak ya suami temen baik enggak taunya eh habis itu duetnya dihabisin suami iya dikirim-kirim gak ada diopo-opo ah moncrot iku bisa nah itu iya toh iya makanya banyak sekali persoalannya iya eh eh jadi makanya kadang-kadang justru yang sangat kuat sangat tahan rumah tangannya bubar iya eh eh jadi karena ya gak nyalah orang-orang itu ngasih itu ganti orang-orang itu ngatur dan orang-orang yang diatur kan sampai ngerti dia oke jadi kadang-kadang disitu makanya plus minusnya itu benar-benar sampai pikirin ini buku ini api buku ini keren setahun rong tahun mulai oh oh iya bukan ya duetnya cukup oh kan bisa ngatur lo bener gak enggak enggak kalau di rumahnya dia bisa ngatur harus di target mas harus di target iya iya mbak teori seperti itu mbak teorinya seperti itu praktek dan kenyataannya coba sama lihat oh iya iya mereka lebih memilih memegang dolar daripada memegang manuek suaminya ayo iya ayo wisa wisa sekalian ngomong nonget kaitan pungpung dorong kan ayo nanti suatu saat jadi penyesalan kan susah oke karena memang setannya duit itu kan kayak gitu mbak oke duit itu bahasa bahasa kantonisnya duit itu jenengnya jin jin nah mau jin gak duit duit nah jin sampe ngerti sih nang indonesia jin ini kubie nah iso gak yapi menakutkan indonesia nah iso gak yapi iso gak elek ya kan tinggal bagaimana saya ngatur bagaimana saya diskusi kompromi baik-baik sama suaminya sama mertuanya sama orang tuanya itu penting mbak insya Allah sampun mas laknikku ataupun anurundingan kali keluarga suami mertua sampun segantin terus hati-hati ya duit sekali lagi ya duit nah ini bahaya banget jadi jangan sampe di awal sampe sudah ngobrol dengan saya nanti sebulan dua bulan tiga bulan sampe telpon duitku dintek nobojuku mas ini gunanya aku ngomong bisa dipahami gak insya Allah mas ini masih kerja di pabrik nah ya syukur intinya syukur terus kalau dia marah kita tenang dulu ya nanti pas waktunya selesai baru kita ngomong ya jangan sampe dia marah kita juga capek terus dilatih nih oke oke aku kadang-kadang kalau bujuku pulang kerja terus marah-marah ngomong turwasik ngomong sisuk airis ayo turu karena pasti iya soalnya kalo lagi marah pasti begitu mbak gak bisa apalagi orang capek wah orang capek ini nering ya rumah tangga kan pasti begitu mbak wes aku ngomong wakih ya mbak sampe suatu saat terlepas ya mau pake dengan saya atau tidak sampe di hongkong tak tunggu semangat gak harus dengan saya pokoknya sama siapapun boleh kalo mantepnya kali sampaian mas buat nopo-nopo karena saya mampu nopo-nopo anu pedih kali seng liane pedih oh iya 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 kalo non iya iya gak ada masalah mbak pokoknya keep in contact aja ada segala sesuatu apapun sampaikan iya mudah-mudahan kita bisa bantu akhir-akhir bulan 5 mas paling niat nanti ya berangkat ke jombang berangkat ke jombang berangkat ke jombang dulu apa datanya dulu ya mas ya nanti kita cek aja nanti datanya aja sampe kirimkan foto ktp nya sampein aja ke saya dulu nanti tak tak kasihnya ke PT nanti PT ngomongnya apa ke sampein baru ngikuti instruksinya dia oh iya iya aku sebenernya rencana juga kenapa eh maaf mas kalo ke jombang nanti kan saya disini naik kereta dari stasiun Senen ya berarti entah turunnya di stasiun jombang gitu ya bangun karta itu turun di jombang nanti nanti bisa komunikasi lebih lanjut lah oh iya masih ya iya 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 nanti nek iso aku tak ngongong bapakku ya kan tak ngongong bapakku tak ngongong ngeterno sampein sampe PT ini lah oh iya 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 terima kasih banyak mas ben percoyok kan karu bapakku jadi aku sampein video sampe bapakku apa foto tak ngongong konten wah ini sama bapaknya dianterin ke PT wah dia ini sampe di trang sandri ngeri ya terima kasih banyak mas kalo ngerasanya mas niat kepengen ngongong sekalian bulan-bulan yang lalu siap 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 santai aja bapakku disangongnya nganceng ngomongnya doa aja oke glari nge-repotnya mas loh makanya kan sekarang suatu ketika ya ya hari ini mungkin sampein merasa saya saya direpotkan tapi suatu saat aku dibiuhi doa aja lho mbak aku percaya oke bencaran aku setia Allah buat nge-nge ngerti pasti sementing kan nulung disik nulungnya direganya mbak enggak kan kok karena aku lagi susah kan biasanya nulungi nulungi mbak ikan nulungi mbak eh biuk itu terus biayu iya iya bismillah matematikanya gustialahi kan nggak enak senggeru tau mbak iya iya mas iya iya mas matematikanya menungseo kayak hitungan mbak nggak balik iya hahaha oke iya iya mas aku tidak terpaksa sangat siap, siap siap, pokoknya saya selalu kontak-kontak nanti kalau tidak diangkat sampai ngerti dewe aku sebenarnya agak meriang diangkatnya bundeng-bundeng, tapi tidak apa-apa kewajiban untuk mengangkat telepon kalau tidak, saya mau telepon kembali saya bilang, kalau mas Andrus, saya suruh enggak, 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 enggak terus pakai whatsapp ya, pakai whatsapp jangan pakai nomor dan ngirit pakai whatsapp pakai tahan kuota, aman oke kita pun paham mas iya, nanti kalau misalnya berangkat ke PT, enggak usah banyak-banyak bajunya secukupnya saja niat Inksun merantau, memperbaiki hidup, belajar gitu saja saya juga senang kok sama keluarga ini semuanya lancar, jaya aman, sentosa di balik nonang aku luweh akeh mbak aku percoyok siap oke sihat selalu ya kontek-kontek mbak salam buat suaminya salam miss yuli siap 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 oke teman-teman semuanya harapan orang ingin merantau di Hongkong yang gak apa-apa kita ceritain selanjutnya pilihan ada pada kalian jumpa di YouTube channel and see you next video bang bang terima kasih terima kasih terima kasih